Intro Kembali lagi di Suci One X Tawa Pemersatu Bangsa Let's Make Loud Wow 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 Hi again Hi Yuki Wow I'm so happy because you come to me for hosting Bohong-bohong Yuki, tadi sebelum tag dia ngomong sama gue Ah dah Yuki lagi orang gue sendirian Tadi gitu dia bilang Gak ada gue ngomong gitu Gak ada lo lo gak ngomong gitu lo Gak ada gue gak ngomong gitu Iya kan gue bilang iya Iya kan dia bilang lo gak ngomong gitu Kok lo marah tetep Kok lo marah tetep aja Iya betul kata Cing Update Gue gak ada ngomong begitu Ngomong gimana? Gue justru merindukan kehadiran Yuki Kato disini Dan kita juga sudah ada penonton Zoom juga di belakang sana Hai guys Halo semuanya Selamat malam Pasti mereka juga udah sabar Karena kita udah masuk di empat besar ya Eh tapi aku mau cepet-cepet nonton penampilan komika yang selanjutnya nih Kalau gitu langsung aja kita nonton komika selanjutnya Ada siapa? Ini dia Egy How Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar apa? Biar bisa renovasi rumah Soal rumah gue tuh udah jelek banget bener Itu rumah gue nih Atapnya hancur Temboknya rapuh Keramiknya retak Jadi kalo di ibaratin tuh rumah gue tuh kayak Kayak rumah tangga Bam Samson lah sekarang Wah Wah Kaget Kaget Udah mau roboh lah pokoknya gitu Serius bang Dan emang banyak gitu yang rusak gitu di rumah gue Salah satunya dua minggu kemarin nyokap gue ngabarin nih Rumah gue ada yang rusak ini nih Contohnya nih Tuh bang Pintu depan rumah gue gagangnya ilang bang Kok bisa sih gagangnya ilang Buru-buru ngambil apa Nge Ya elah kok bisa ilang Kok bingung, kok kesel gitu Kok bisa ilang gitu Dia cerita gitu Ya Allah gi Gagang pintu ilang, buka pintu susah Kita kalo misalnya buka pintu harus didorong dari depan dulu Masa kita kalo mau keluar Atau gimana masih nunggu tamu dulu Gitu-gitu Sedih gue bang Makanya gue pengen banget nih juara biar renovasi rumah gue Karena yang gimana ya yang bisa diandalin cuma gue bang Disini mah Soalnya kalo ngandalin keluarga gue itu susah Soalnya keluarga gue itu sering banget Memprioritaskan Yang salah Serius Ini dia gagang pintu gak ada aja nih Dia kan ngeluh sama gue ngeluh Ya Allah gak bisa beli gagang pintu Gak bisa beli gagang pintu Ngeluh mulu nih Akhirnya gue kasih duit Eh semalam pas gue tanya gimana gagang pintu udah dibeli Belum nih tapi kita abis beli kompor Ya Allah demi Allah Beli kompor Minggu kemarin gue kesel Rumahnya ambruk kan Rumah gue nih Bocor sel kemarin minggu kemarin Gue cerita Malah beli wifi Sekarang Gagang pintu Tuh ilang Malah Malah beli kompor Maksud gue gue tau ya kan Emang sama-sama ceklek Sama gitu Gue kesel banget Emang keluarga gue tuh udah kebiasaan bang Udah kebiasaan bener Yang minggu lalu gue ceritain wc gue gak ada pintunya Gue pernah cerita kan Asal lo tau gang wc gue gak ada pintunya itu selama 12 tahun Sumpah dan 12 tahun itu selama 12 tahun kita nyicil motor dua kali Ya Allah Kok bisa sih lebih mentingin pintu dibanding Kesel banget bang ya Allah Sumpah maksud gue gini Kenapa mentingin motor gitu dibanding pintu wc gitu Bukan apa-apa pas gue tanya kenapa gak beli pintu wc dulu Lupa kata bapak gue gini gak apa-apa Gi Yang ngerasain kan kita doang Iya yang ngerasain kita doang Tapi 12 tahun itu gue ngeliat bapak gue mandi Iya Iya yang ngerasain kita doang Tapi kita ngeliat tubuh bapak kita tuh gimana sih bang Rizki Gue aja sampe inget jerawatnya dimana aja Bentuknya juga gue inget bang Ya Allah sedih gue makanya gitu Lagian kenapa mentingin pintu sih gue bingung gitu Orang mah beli apa kayak gitu ya Beli motor juga buat apa gitu maksud gue Ya kan Buat apa coba gitu Kecuali mandinya buat Beli motor buat ngelangin pintu Eh buat ngelangin mandi Gimana sih sel ini ya Allah Kadang-kadang ngomongin emak gue nih ngelawan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja kita denger komentar dari Ting Abdel Iya Egi lo lebih 6 detik karena lo belibet tuh ya Ada kali 30 detik itu lo untuk ngebenerin itu Akhirnya closingnya bukan itu harusnya Tapi sekarang lo belibetnya juga udah ada nikmatin gitu Sehingga ada lucunya juga gitu Lo cepet ngambil keputusan untuk bikin lucu belibetnya lo gitu Sayang di closingnya aja kalo buat gue sih Itu aja Gi Selanjutnya boleh minta komentar dari Radit Yang lo punya tuh premisnya bagus banget Dan mungkin sesuatu yang udah lo sering bawain ataupun yang deket sama lo gitu Soal pintu dan lain-lain Prioritas keluarga itu sesuatu yang sangat menarik Tapi lo membawakannya seperti membawakan di jalan yang sangat rusak gitu Dan gue curiga tuh lebih ke Belakang kepala lo ada sesuatu gitu Kita lihat nanti di penampilan berikutnya Saran gue bayar aja semua lunas di perform yang kedua Itu aja Thank you Egi ya Jadi apakah Egi bisa Apakah Egi bisa membayar dengan lunas di babak kedua Tapi sebelumnya kita harus mendengar dulu komentar dari dewan juri berikutnya Silahkan untuk Mr. Panji Keren, keren Iya Egi Kita semua bisa ngeliat Bahkan dari Karena gue ini ya Gue sangat sering merhatiin Dalam konteks public speaking Lo khawatir banget sama juri Saking khawatir ya 85% performance lo ngeliatnya kesono sama kesono Disini jarang sekali Cuman pas lagi ketawa doang aja lo ngintip sekali kesini abis itu ngilang lagi Mata lo gak kayak biasanya Gak setenang biasanya Lo berusaha untuk menutupin dan cukup jago berusaha untuk menutupinnya Tapi emang keliatan Ini gue ngutip Jerry Seinfeld ya Jerry Seinfeld bilang penulisan itu 2% 98% nya adalah bagaimana lo membawakannya Jadi materi bagus-bagus Kalau dibawakan dengan sesuatu di kepala Kalau katanya Radit Jadinya berantakan gitu Ini tantangannya Kemarin tuh kayak ngelawak Kalau sekarang kayak kompetisi Yaudah ini kesempatannya lo untuk mematangkan mental Supaya di kompetisi ini lo bisa atasnya dengan baik gitu Lo lawan keraguan itu Thank you Terima kasih Bang Panji Oke deh kalau gitu gimana kalau kita denger gigi nih Ya kan pasti pada kaget penasaran loh ya kan Halo Egy Aduh Bang Panji Kalau Abang Panji mengungkit-ngungkit Masa lalu Aku bisa tahu rasa tegangnya Egy Karena kerasa banget nih Egy tampil aku yang tegang gitu Bahkan saking Bahkan saking Saking aku bisa ngerasain aku sampe khawatir Duh materi yang Egy Bawain awal kan Langsung bridging dari ibu Ke rumah kan Ke keluhan rumah Tuh takutnya ini keluarganya kental gak ya gitu Secara tema akan kuat tentang keluarga atau lebih ke rumah ya gitu Tapi ternyata Ya Even belibet-belibet tadi Yang pasti juga Aduh bikin sayang banget Tapi kalau secara tema itu udah keluarga banget gitu Jadi aku seneng banget sama pelan-pelan Egy Egy semangat terus ya Egy Jangan beban Oke matur Ghi komen lu Ghi Demen bener gue nih Tel komenlah saya lah Egy how? Gila keren banget Ghi hari ini Ghi sumpah Materi lu bener kata Bang Radit tadi bagus banget Remis ini juga keren banget Cuman yang gue sayangkan lu terlalu menggebu-gebu Sampai akhirnya lidah lu agak keluh dan berapa kali kepleset tadi tuh Tapi gue cukup menyayangkan si Ghi dari bagus awal sampai hampir ke akhir Terus di akhir belibet ke Tapi gue yakin lu bisa bales itu di pertemuan kedua Dan setelah itu Tapi sebelumnya nanti akan ada perform dari Marcel Yang akan menunjukkan stand up tanpa menggebu-gebu Bener nanti coba kita lihat ya gimana roastingannya Marcel ya Ya dan Marcel katanya untuk malam ini dia akan membawakan tema stand up mengenai entertain Aku sangat tidak sabar mendengar tema entertain dari Marcel Ya iya tapi sabar dulu karena kita masih ada satu peserta lagi Aku sabar, aku sabar, aku sabar nih Ghi Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu buat Egy Terima kasih Egy sudah menghibur kita disini Langsung saja kita lanjutkan dengan Kumika yang selanjutnya Ini dia Assalamualaikum Assalamualaikum Udah dong Bang Panji waktu berjalan Tadi Ali sama Egy bilang Katanya keluarganya dukung dia disuci tapi gak ada actionnya Kalah sama nyokap gue Lo inget gak Bang di tema liburan gue gak ada materi Dia sampe ngirimin materi Dany Beller loh Emaknya Dany Beller belum tentu kan disuju pake materi gue ya kan Gak ada actionnya gitu Bahkan nih Bang waktu gue bottom 3 3 kali nyokap gue tuh sampe was-was juga Bang Sumpah ini gak ngarang gue nih ya Dia minta gue dikirimin materi gue untuk perform berikutnya Buat dibaca-baca katanya Gila nyetor materi kayak mentor Bang Maksud gue kalo gue nyetornya ke Bang Regen enak kan Ada saran punchline Nyetor ke nyokap dapet apa gue Bang Masa dia ngasih one laner gak mungkin lah Nyelipin callback biar juri kaget gitu gak mungkin Kan nyokap gue bukan Kiki Saputri ya kan Yang sering dicium-cium laki ya Ini belum rusting ya belum rusting sorry 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 Jujur Bang 3 bulan ini gue ngerasa ya Suci ini keluarga gue banget Serius gue ngerasa Suci ini keluarga gue banget Untungnya premis ini udah gue cup nih minggu lalu Karena gue ngerasa itu kayak gue tuh bangga masuk Suci gitu Keluarga banget tuh gue kayak adeknya Regen adeknya Dodit gitu Gue tuh bahkan kayak saking bangga itu Suci One X ada di bio Instagram gue loh Maka kalo gak ini nih Besok nih gue jadiin pajang rumah ruang tamu gimana enak kan Boleh gak boleh gak Gak boleh ya yaudah Tapi gue ngerasa Bang jujur demi Allah nih Gue ngerasa kayak Suci ini gak nganggep gue keluarga gitu Bang Gue tuh kayak dikucilkan di keluarga ini Bang Temen-temen yang lain tuh di expose di Instagram Ya Allah sedangkan gue jarang Ini Rio aja gak pernah ikut jalan-jalan nih Fotonya pake seragam satpen ditempel terus di IG Suci tuh Bosan gue Gue yang ikut jalan-jalan gak pernah Bang Ya Allah Sekalinya pernah punggung doang Itu pun karena gue pake baju suci ada kompasnya ini Maksud gue yang lebih parah yang ini nih Bang Sakit hati banget nih gue nih Ada nih Nih ada NOPE Ali Akbar sama Mbak Lely orang talent suci Tau gak ada yang salah apa? Di sebelah kanan NOPE itu ada guanya Bang Hei Maksud gue kan kalo mau tiga orang kan agak geser ke kiri bisa gitu Hah? Kan ada guanya gitu Mbak Lely untuk apa di expose Hah? Gue kan peserta gitu biar gue nanti tuh ya keluar suci ada job gitu kan enak Mbak Lely kan keluar suci kan dia tetep di kompas Gak mungkin dia jadi guest star stand up Indo Baubau Lely suci one egg kan enggak Iya Maksud gue untuk apa gitu loh Perasaan attitude gue tuh bagus-bagus aja disini gitu keluarga suci hei Sumpah Bang gue dikasih nasi kotak gue makan gak pernah gue bilang Eh gue maunya sate kobra gak pernah Gue disuruh tampil langsung tampil gak pernah gak mot Gak pernah Nih sampai nih saking gue keselnya gak gue lop tuh Sekian gue Langsung aja makanya kita denger aja komentar dari para juri Langsung aja dari Bang Radit seperti apa komentarnya untuk atnya pada malam hari ini Balik lagi Ya kayaknya udah mulai berasa ya udah tinggal 4 besar nih satu lagi top 3 kan Jadi kayaknya mungkin jadi kebawah juga Egy punya masalah dengan sesuatu di belakang kepalanya Lo juga kayak gitu teh gitu Apapun ini harus dipecahkan ya karena penampilan dua kali gitu Jadi juara gak cuman perform tapi ada mentalnya juga gitu Dan mudah-mudahan lo bisa bayar lagi nih di penampilan yang kedua Karena yang tadi bermasalah gitu aja Thank you ya Thank you Bang Radit Langsung cing update Komennya seperti apa untuk AT AT kalau kita lihat dari keempat peserta yang udah tampil Semuanya mendapat komen bagus mengenai penulisan lah atau segala macemnya gitu Dan semuanya punya masalah di mental Kalau yang lain-lainnya bagus-bagus aja gitu Cuman masalah yang belibut-belibutnya aja gitu Gitu aja ya Gigi Oke Bang Panji silahkan komentarnya untuk AT bukan untuk saya ya Asik Buat gua Gua sih terhibur Tadi sih emang gua ngetawain elunya ya ketimbang materinya Tapi materinya juga tetep lucu kok Gua sih terhibur Emang mengganggu sih belibut gitu Tapi menurut gua tidak terlalu merusak lu sehingga lu lepas konsentrasi gitu Setidaknya lu matanya masih ngeliat ke arah kita lah gitu Mas dah kita kelarin dulu ini nanti kita masuk ke yang kedua Kompan Oke terima kasih Bang Panji Kalau komentar dari Komika anti lidah ke lu gimana nih? Beban deh Teh bagus Teh udah mantap Kenapa gitu asap Biasanya ada tapinya Makin deket perform dia makin gak berani nilai Iya biasanya ada tapinya Tapi lu tadi maksud gua bedanya lu sama Egy tadi pas waktu lu gak dapet lebih keterima Pas waktu lu tadi belibut lebih ketawa gitu gua ngeliatnya gitu Maksud gua itu kayak gift buat lu maksud dari Tuhan sih menurut gua Tapi jangan-jangan diseringin juga Karena kalo misalnya diseringin kayak manja banget lu jatuhnya Gimana Ki menurut lu Ki? Gimana saya? Aduh Bang Ate semangat Bang Ate Apa dari keempat peserta aku akhirnya dapet nih yang abang bawain materi tentang keluarga di Suci Karena kan semuanya tentang keluarga-keluarga pribadi Tapi baru tau karena itu dicub duluan ya ternyata Mungkin kalo gak abang tadi semuanya bahas tentang Suci juga tuh biar deket materinya Biar kayak kata Bang Radit kan Tapi karena abang udah cub duluan jadi abang doang nih yang berhasil bawain Apa ya karena aku makin merasa insecure sebenernya Karena ya Allah semakin keren-keren gitu abang-abangku ini dalam tulisan materi Dalam juga apa namanya Mengatasi ya belibet Mengatasi kekurang kenaan punchline kayak Tapi bisa tetap menimbulkan tawa Dan aku makin gak sabar pengen liat aksi saling roasting kalian berempat Terima kasih untuk Ate Ate Dan pastinya habis ini kita ada performer Dan tadi kita udah sebutin kalo habis ini Marshal akan perform ya Makanya kalian tidak usah kemana-mana Tetap disini saksikan terus Kompas TV Karena setelah ini akan ada penampilan Marcel Tetap disuci 1X Tawa pemersatu bangsa Let's make love Bro Lagi apa bro? Ini gua lagi chill aja sama temen gua nih Lah? Mana temenmu bro? Masa lu gak liat? Ini nih top cappuccino Di Italian taste of cappuccino peh Terbuat dari biji kopi premium yang diproses secara modern Sehingga aromanya strong dan nikmat Langsung bikin pengen ngopi nih Tapi sebelum minum Jangan lupa minumnya harus pakai Ranci Cokomalt yang menggoda Aromanya so good Milky foamnya lebih tebal Enak Teso delicioso Nah mantep kan? Nih gua kasih temen gua buat lu Nah Wih makasih lo bro Kokil Cheers dulu bro Oke bro Spesial moment ini didukung oleh Serang gua Kompetisi audisi Di Suci 7 juga audisi Dua kali di cut sama Pade Indro Tapi sekarang lu liat gua jadi juri tamu Buong selamat menikmati